Intro Halo Sobat Catatan ASN Kembali lagi di channel Catatan ASN Informasi aparatur sipil negara Di video kali ini, kita akan membahas tentang Atau tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Atau P3K Tahun Anggaran 2024 Periode Kedua Pendaftaran P3K untuk periode pertama Untuk seluruh instansi telah selesai dilaksanakan Pendaftaran ini dilakukan mulai tanggal 1 Sampai dengan 20 Oktober 2024 Kecuali untuk instansi Kementerian Agama Yang terdapat penyesuaian jadwal pendaftaran Pendaftaran P3K periode pertama tersebut Khusus untuk pelama prioritas dan honorer Yang sudah terdata di database BKN Untuk honorer atau tenaga non-ASN Yang belum terdata di database BKN Dan sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun Sobat dapat melakukan pendaftaran Pada periode kedua seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 Pendaftaran P3K periode kedua Akan dimulai pada tanggal 17 November Sampai dengan 31 Desember 2024 Lalu siapa saja yang bisa mendaftar Pada seleksi P3K periode kedua Apakah semua honorer bisa mendaftar Pada seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 periode kedua ini Akan kita bahas selengkapnya di video ini Tapi sebelumnya Buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi terbaru Sepuntar dunia baratur sipil negara Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan Sebagai informasi Sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru Langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat Caranya Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link S.id garis miring WA catatan ASN Dan channel catatan ASN di Telegram melalui link T.me garis miring informasi ASN Atau Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini Seleksi pengadaan P3K Tahun Anggaran 2024 Dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 348 Dan 349 Tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tahun Anggaran 2024 Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 Dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional kesehatan Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya Dalam seleksi pengadaan P3K Tahun 2024 ini Terdapat dua jadwal yang berbeda yaitu Jadwal pertama yang merupakan jadwal seleksi pengadaan P3K Tahun Anggaran 2024 Bagi pelamar prioritas yaitu pelamar prioritas guru dan D4 Pindan Pendidik Tahun 2023 Ex-Tenaga Honorer Kategori 2 atau XTHK 2 Dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN Adapun jadwal pendaftaran seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 pada periode pertama Telah selesai pada tanggal 20 Oktober 2024 Kecuali untuk instansi Kementerian Agama Untuk seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 pada instansi Kementerian Agama Terdapat penyesuaian jadwal Dimana jadwal pendaftaran P3K untuk Kementerian Agama Akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober Sampai dengan 4 November 2024 Penjelasan selengkapnya mengenai jadwal pendaftaran P3K Kementerian Agama Dapat sobat lihat pada video berikut Terbaru Jadwal pendaftaran P3K Kemenang 2024 Penyesuaian jadwal P3K Tahun Anggaran 2024 Selanjutnya Jadwal pendaftaran P3K Tahun Anggaran 2024 periode kedua Akan dimulai pada tanggal 17 November Sampai dengan 31 Desember 2024 Untuk melakukan pendaftaran P3K Tahun Anggaran 2024 Terdapat beberapa dokumen yang harus sobat siapkan Sobat dapat mempersiapkan dokumen ini Sebelum pendaftaran dimulai Sehingga ketika pendaftaran sudah dibuka Sobat dapat langsung melengkapi dokumen yang dibutuhkan Penjelasan mengenai dokumen yang harus sobat siapkan Untuk pendaftaran P3K Tahun Anggaran 2024 Sudah kita bahas di video sebelumnya Untuk sobat yang belum tahu Sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Siapkan dokumen ini untuk pengangkatan P3K 2024 Persiapan pendaftaran P3K Tahun Anggaran 2024 Lalu, siapa saja yang dapat mendaftar? Pelamar pada seleksi pengadaan P3K Tahun Anggaran 2024 periode kedua ini adalah Pertama, tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Tetapi, tidak semua honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah Bisa melakukan pendaftaran P3K Tahun Anggaran 2024 Sesuai keputusan Menteri PNRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 Pelamar yang bisa mendaftar pada seleksi P3K Tahun Anggaran 2024 ini Yaitu pegawai yang aktif bekerja Pada instansi pemerintah Paling sedikit dua tahun terakhir secara terus menerus Dan, khusus untuk formasi guru di instansi daerah Guru honorer yang dapat mendaftar pada seleksi P3K periode kedua ini yaitu Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dan, aktif mengejar paling sedikit dua tahun Atau empat semester secara terus menerus di instansi tepat mengajar saat mendaftar Bagaimana cara ceknya? Untuk pelamar bukan guru Sobat harus mengecek dan memastikan bahwa sobat memiliki masa kerja minimal dua tahun Yang dibuktikan dengan surat keputusan atau SK bekerja Untuk pelamar formasi guru di instansi daerah Sobat dapat mengecek data SK pengangkatan dan riwayat karir Yang terdapat pada aplikasi data pokok pendidikan atau DAPODIK Pada sekolah masing-masing Pastikan riwayat karir sobat telah tercatat di DAPODIK Minimal dua tahun atau empat semester secara terus menerus Kedua, lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG dapat mendaftar sebagai pelamar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 Riode ke-2 ini Lulusan PPG, baik PPG bagi calon guru atau PPG prajabatan Maupun PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan Untuk guru non-ASN dapat mendaftar pada seleksi P3K tahun ini Bagaimana cara ceknya? Sobat dapat mengecek data lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Melalui portal pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDIKTI Cara untuk cek data lulusan PPG di PDDIKTI Sudah kita bahas di video sebelumnya Untuk sobat yang belum tahu caranya Sobat dapat melihat video tersebut di channel setatan ASN dengan judul Cara cek data lulusan PPG untuk pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 Tutorial cek data lulusan pendidikan profesi guru Jadi, pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi pengadaan pekawi pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 Sobat, pada periode kedua ini yaitu Honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Minimal 2 tahun secara terus menerus pada saat mendaftar Dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Yang terdata dalam pangkalan data kelulusan PPG Selanjutnya, setelah jadwal pendaftaran P3K periode kedua dimulai Sobat dapat mendaftar ke formasi P3K Pada instansi sobat sesuai dengan kualifikasi yang sobat miliki Walaupun pendaftaran P3K periode kedua belum dimulai Sobat dapat melakukan pembuatan akun P3K Di portal sistem seleksi calon aparatur si penegara atau SSC ASN BKN Cara pembuatan akun P3K sudah dijelaskan di video sebelumnya Untuk sobat yang belum tahu Sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Cara daftar akun P3K di SSC ASN BKN Tutorial pendaftaran akun P3K 2024 Nah, itulah informasi mengenai honorer atau tenaga non-ASN Yang bisa mendaftar pada seleksi pengadaan penggawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tahun Anggaran 2024 periode kedua Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini Untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan Silakan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video catatan ASN